Memilih materi jantan untuk lupan seret itu seperti apa sih Majis Apakah kedepannya itu langsung dipasangin apakah disinggal dulu Majis Kalau misalkan menurut Mang Ajis memproses nanti kalau misalkan burung sudah bocor Itu bagusnya itu digolodogin dulu apakah ibatkan sisi mutul diangka bulat Majis Oke teman-teman sekarang kita oposisinya sudah di kandang Mang Ajis Jarod Kita bakal bongkar rawatan bahan-bahan jantan yang ada di kandang Mang Ajis Jarod Oke Majis mungkin ini bahan jantan semuanya apa ada betina Majis Betina jantan campur Oh dicampur aduk Balibu juga ada Majis Balibu ada Oke oke Kenapa Majis kan orang lain Mak ibatkan dipisah-pisah Majis Ibatkan balibu-balibu jantan-jantan dan betina-betina gitu Kenapa Mang Ajis ini apa bahasanya itu dicampur aduk Majis Kalau saya mah karena mungkin kebiasaan dari dulu ya Jantan-betina dicampur gitu Tapi kalau udah kebiasaan mah udah nggak apa-apa Nggak apa-apa nggak jadi masalah majir Nggak jadi masalah gitu Kalau kita proses jantan fungsinya si betina kan buat ngegesek juga gitu Oke oke Birahi si apa si Sumpahnya si jantan Sinyal Nah ada betina Ada paut Yang fungsinya juga buat ngegesek secara alami ya Oke Konsret alami Oke Ada gesekan birahi lah Merangsang Oke Itu kan ada manfaatnya juga gitu Birahi nya kan bisa naik gitu Oke oke Mang Ajis nih Khususnya untuk kumulan nih Majis Kalau misalkan memilih materi jantan untuk kumulan seret itu seperti apa sih Majis Yang seperti apa gitu bahannya itu materinya itu Yang minimalnya yang punya bakat gacor lah Gacor Yang udah bilang tadi gacor Gacor Pokoknya masalah durasi nggak jadi patokan Iya Nggak jadi masalah Nggak jadi masalah Oke Iya Oke oke Mang Ajis Pokoknya mungkin Kalau misalkan memilih materi itu Karakter yang kuat Iya Oke Karakter Oke Terus Mang Ajis Biasanya Mang Ajis Kalau misalkan proses itu jantan beli nih Posisi single nih Apakah kedepannya itu langsung dipasangin Apakah disinggal dulu Kalau ya kita nyobain Singgal dulu Dengan proses tadi pakar sama piat lah Bisa kalau umpamanya menonton Sekali-sekali kasih pasangan Nggak apa-apa Nggak apa-apa Kali-kali Kalau siapa tau kan Dia kawin lah Lebih enak Tapi kalau dia kawin Umpamanya jadi hilang Gacornya tinggal bisa hilang Oke Dinolin lagi Iya Oke oke Itu berapa lama sih Biasanya Mang Ajis Disinggalin lagi itu Ya gimana Itu burungnya sih Ada yang cepat Ada yang lupa Yang lama gitu Sebulan dua bulan Yang Ada yang cepat sebulan Ada Ada yang sebulan Ada yang sampai lima bulan Ada Ada yang telah bulan Oke Kalau misalkan kita memproses burung dari nol Jantan itu minimal Paling minimal nih Itu Singgalnya itu berapa lama lagi? Ya Kalau Itu nya masih Nggak bisa ditentuin Yang penting kita lihat karakter burung itu apakah ada kembali? Yang penting kita lihat karakter burung itu apakah ada kembali? Kemajuan apakah enggak? Ya Kalau misalkan arah kemajuan kita proses ke betinanya Di betinain Iya Kalau masalah bahan ini Kalau masalah esraf puding, tulipakannya, tulipitaminnya, apakah semuanya itu disamain apakah berbeda-beda? Beda-beda sih Ada yang saya pakai jagung ada Ada yang enggak pakai jagung ada Ya Ya Mungkin Lihat Berahinya Si burungnya juga Oke Gimana enaknya? Gimana enaknya Oke Oke Majis Kalau pakan disamain enggak? Kalau pakan Ya Kalau buat bahan saya dipakai kenceng dulu Kenceng semuanya? Semuanya Pokoknya Yang tadinya gacur Jadi nggak gacur Ya Itu mungkin Kan bertahap lah Jadi posisi Apa Naikin birah ini bertahap gitu Oke Oke Kalau vitamin Majis Vitamin semuanya? Semuanya dikasih Dikasih semuanya Tapi kalau udah Cuma udah jadi enggak Oke Santai aja Majis Kita ngobrolnya Ternyata teman-teman Mengaji itu tegang nih Semuanya saya ditanya-tanya itu Oke Kalau misalnya Penjemuran Kalau misalkan ngobrolin bahan Khususnya jantan Itu berapa lama Ya Bahan sih Jangan terlalu lama juga Enggak terlalu lama aja Kenapa Majis? Kalau kelamaan sih Biasanya kenang dia ngeriwi Sardot Sardot Berapa lama sih Majis? Berapa jam? Sejam dua jam lah Sejam dua jam Kalau tadi yang konser Sejam Kalau misalkan bahan itu Dua jam Dua jam lah Oke oke Majis Kalau masalah mandi itu Dimandiin Apakah mandi sendiri? Mandi sendiri Oh mandi sendiri aja Oke Kenapa Majis? Ya biar dia itu aja Jadi biar gimana sih Maunya bunuh lah Oke Gak memaksakan kondisi burung Oke Itu mah maunya burung Oke Kalau masalah Mandi gitu ya Esar puding pokoknya Gak jadi patokan Itu jagung Apakah mau apa juga Selain jagung Emang Mengaji itu Pakai esar puding apa sih Majis? Paling cuma jagung lah Jagung doang? Ya Kangkung Terus sawi itu Gak ada Gak ada Kangkung Oke Patokannya itu Mengaji untuk bahan Jantan itu jagung Dan vitamin Dan pakan Kencang Oke oke Majis Lihat Majis sini Kembali lagi Sini Majis itu Kenapa burung Di Omyok Seperti itu Majis Nah Kalau itu mah Jadi Saya biar Itu kan Kumpalunya Kalau kita Jantan Kasih betina Jadi Gak perlu Nyari-nyari ke orang Ini Buat Stok Buat Stok betina Buat jantan Oke oke Kalau misalkan Balibu mana Majis? Balibu Itu Balibu Oke Sisi mundul Oke oke Kalau misalkan Menurut Mang Ajis Memproses nanti Kalau misalkan Burung sudah bocor Itu Bagusnya itu Digelodogin dulu Apakah Ibatkan Sisi mundul Disangka bulat Ya Kalau Pertama Kita Ngemba Pasangan Kanan Bulat Dulu Kenapa Majis? Kalau Langsung Diksasi Gelodog Kalau Buat Betina Khususnya Pasti Kalau Kita Jantan Dikasih betina Nah Tapi kan Kalau betina Biarainya Kalau Dia Ketemu Gelodog Pasti Lebih Tinggi Nafsul Dihajar Baiknya Itu Disangkar Bulat Dulu Kalau Misalkan Kalau Misalkan Udah Bocor Bahan Ibatkan Dipasangin Terus Disangkar Bulat Terus Masa Burunya Itu Disangkar Bulat Itu Udah Makin Enak Bocor Itu Apakah Nanti Kelanjutannya Proses Kelanjutannya Itu Bakal Digelodogin Itu Pasti Di Lengkas Selanjutnya Itu Digelodogin Kenapa Mungkin Saya Bah Bulk Jadi Kalau Ngejual Burung Tinggal Kan Ada Sisa Juga Mungkin Trendingnya Sekarang Jantan Pakai Pasangan Pakai Sistem Gelodog Wajib Bukannya Pakai Gelodog Kan Kalau Jual Posisi Tinggal Kadang Orang Gak Mau Harga Murah Gitu Cari Aman Intinya Oke 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 Magis Padahal Kan Yang Singgal Juga Ada Sebenernya Yang Dia Singgal Jalan Cuman Emang Terkurangnya Udah Stabil Oke Oke Tapi Lebih Enak Single Kalau Menurut Saya Ya Lebih Aman Awet Awet Oke Oke Mungkin Kesimpulannya Tentang Rawatan Harian Jantan Mang Agis Disini Yang Pertama Mungkin Pakan Pastinya Kencang Pakai Vitamin Terus Dijajarin Sama Jantan Dicampur Aduk Dijajarin Ya Oke Oke Kalau Misalkan Proses Single Itu Sudah Bocor Mang Agis Enggak Langsung Kedigelodog Gitu Tapi Di Diuntul Dulu Disangkar Bulat Mungkin Gitu Sesimpulannya Itu Mungkin Eh Oke Masalah Penjemuran Mang Agis Dua Jam Ya Dua Jam Oke Masalah Mandi Mandi Sendiri Enggak Dimandiin Oke Mungkin Magis Gitu Ya Terakhir Kalau Misalkan Ada Yang Beli Vitamin Mang Agis Ada Nomor Whatsapp Boleh Disebutin Ada Berapa Magis Berapa Magis Di Itu Agil Dicatut Gitu Gak Tahu Gitu Nomor Gitu 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 Oke Oke Magis Nanti Kita Kalau Misalkan Barangkali Ada Yang Vitamin Mang Agis Gampang Nanti Kita Apa Catat Nomornya Di Deskripsi Video Pas Video Ini Oke Mungkin Magis Cukup Segitu Aja Saya Terima Kasih Atas Waktunya Magis Oke Magis Selamat Dulu Magis Biar Bermat Selamat Terakhir Mungkin Mudah Mudah Magis Sehat Selalu Dan Masalah Penjualan Lancar Masalah Simonyong Tadi Bakal Dijual Enggak Berapa Magis Berapa Gampang Oke Magis Mungkin Teman-teman Cukup Segitu Aja Video Pertama Kita Bakalan Upload Tentang Pembahasan Simonyong Dan Video Kedua Kita Akan Membahas Atau Upload Tentang Rawatan Jantan Yang Ada Di Kandang Atau Markas Nyang Gajis Jarat Magis Lemangnya Itu Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Pembahasan Obrolan Kita Sama Magis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh